Kemudian yang B, yang kedua, yang B, yaitu membaca zikir. Jangan lupakan, ini adab-adab menuju ke masjid. Membaca zikir atau doa ketika menuju masjid. Doa yang pertama adalah keluar rumah, itu doa yang paling umum. Jadi keluar rumah, itu membaca doa apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang membaca doa ini, kata Nabi S.A.W., ada yang menyerukan dari atas, Kau adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Kau akan dicukupi keperluanmu. Semua kurusanmu akan dicukupi oleh Allah, dan kau akan dijauhkan dari api neraka. Itu kalau orang membaca doa itu. Oleh karena syaitan, satu dengan yang lainnya, tidak mau menggoda orang-orang yang keluar rumah membaca doa itu. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian doa berikutnya adalah doa yang pernah diterima oleh atau yang diketahui oleh Ibn Abbas. Saat itu dia bermalam di rumah bibiknya tantenya Maimunah. Maimunah adalah umul mu'minin, istrinya Nabi S.A.W. Ibn Abbas pernah bermalam di sana, mengikuti bagaimana syolatnya Nabi. Dan ketika syolat malam, kemudian sampai azan kumandang, Nabi bergegas ke masjid, ke masjid ternyata berdoa, ada doa sendiri yaitu, Allahumma ja'al fi qolbi nuran, wa fi lisani nuran, wa fi basari nuran, wa fi sam'i nuran. Ya Allah, jadikanlah hatiku itu penuh cahaya, lisanku ada cahaya, mataku, penglihatanku cahaya, pendengaranku cahaya. Wa ja'al an yamini nuran, wa shimali nuran, wa min fauki nuran, wa min tahti nuran, wa min amami nuran, dari depan juga cahaya, wa min khalfi nuran, dan dari belakang cahaya. Allahumma ja'alni nuran, Ya Allah, jadikanlah aku ini cahaya. As-salatu nur, Nabi SAW pernah mengatakan itu di bahasan yang lalu. Kita sudah membahasnya, sholat itu adalah cahaya. Cahaya di dunia, cahaya di alam barzah, cahaya di sirot, cahaya di, mana itu? Di, pada masyarakat, nanti seperti itu. Nah, maka, bacalah doa ini, ya ini adalah adab-adabnya. Dan untuk berdoa tadi, tidak perlu pengangkat tangan. Pengangkat tangan itu baik, tetapi Nabi tidak pernah mencontohkan kita ketika mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Beliau tidak pernah mengangkat tangannya berdoa. Maka kita menirunya tidak perlu mengangkat tangan. Nah, Donasi dakwah malang mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagai manfaat.